Intro Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Intelijen Negara menggelar rapi tes masal gratis di halaman Gedung Siola. Antusiasma masyarakat untuk melakukan tes gratis ini sangat tinggi sehingga mereka mengantri sejak pagi dengan tetap memperhatikan physical distancing. Saat itu, Wali Kota Surabaya Triris Maharini dan Sekretaris Utama BIN Komjen Paul Babang Sunarwibowo turut hadir ke tempat tersebut untuk meninjau langsung pelaksanaan tes tersebut. Rapid tes ini sangat bermanfaat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Surabaya. Bahkan di tempat tersebut juga sudah disiapkan mobil laboratorium untuk melakukan tes swab. Sestama BIN Komjen Paul Babang Sunarwibowo mengatakan, kedatangannya ke Surabaya dengan tujuan membantu Pemkot Surabaya yang tengah berupaya memutus mata rantai COVID-19. Bambang mengatakan datang ke Surabaya bersama dengan tenaga medis dari BIN, beserta mobil laboratorium COVID-19 yang mampu melakukan uji sampel hingga 500 sampel. Melalui cara ini, ia berharap bisa membantu Pemkot Surabaya dalam memutus mata rantai COVID-19, karena berdasarkan penyelasan Wali Kota Risma, banyak hasil tes swab yang belum keluar dan membutuhkan waktu lama. Di sini membawa juga mobil laboratorium COVID-19 yang sehariannya mampu bisa melakukan uji sampel sebanyak 300 sampel. Sehingga ini biarkan bisa membantu pemerintah daerah di sini untuk di dalam menangani kasus COVID-19, sehingga bisa uji sampel lagi, karena kondom keterangan Ibu Wali bahwa pinjauh pengenaman yang dikatakan melalui suatu laboratorium ini masih sangat berkompas wali, sehingga untuk bisa mendapatkan hasil uji itu membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Sementara itu, Wali Kota Risma mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang dikirimkan kepada Pemkot Surabaya. Ia berharap dengan adanya bantuan tersebut, kasus COVID-19 di Surabaya bisa segera usaha. Sisanya belum keluar. Jadi dengan adanya bantuan dari badan intelijen negara ini, maka kita akan bisa lakukan percepatan untuk hasil, sehingga pemutusan mata ranta itu bisa segera kita lakukan. Wali Kota Risma memastikan selama ini Pemkot Surabaya telah melakukan rapid test kepada warga, namun karena adanya kendala pada ketersediaan fasilitas. Akhirnya hasil tes swab masih banyak yang belum keluar dan membutuhkan waktu lama, sehingga ada kemungkinan untuk menularkan kepada yang lainnya.